Selamat siap Selamat siap Selamat siap Spontan uhuy Terus jenis camilan gitu ya Salah satunya favorit nih Miko Rin ya Aku mau bikin bakwan sayur yang pastinya super crispy ya kaya Mantap nih ya Ini tuh banyak yang bikin, kadang hasilnya tuh ada yang alok, beras gitu Terus renyah pasti diangkat doang, gak tahan lama renyahnya gitu Kadang yang lembek gitu ya kak ya Nah kalinya aku mau kasih nih tips-tipsnya bikin bakwan yang super crispy dan tahan lama Lengsturnya garing crunchy dan sekek, transparan-transparan Waduh Ternyata ada tipsnya lokal Wah mantap nih ya berarti mikorin Yuk kita langsung sebutin bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat si bakwan ke sini Oke ada apa aja nih Tepung terigu serbaguna atau yang merknya segitiga biru kak Oke Disini ada tepung sagu sama tepung beras Ada kol, wortel, toge Asik Das Juli gitu ya kak ya Iya betul, kalau buat perbakuanan ya mikorin Ada garam Berica bubuk Kalbu bubuk Daun bawang sama seledri Ini seledri sama daun bawang memang kombo banget ya kak ya Tapi kalau mau pakai salah satu juga gak apa-apa Tapi biar makin maknyos gitu ya Aduh Aku mau pakai dua-duanya Mantap Terus disini juga ada bumbu halus nih kak Bumbu halusnya itu terdiri dari Bawang merah, bawang putih, sama kemiri Waduh tiga doang bumbu halusnya nih ya Betul, terus ini nih rahasianya Apa? Asik Apa toh? Gak ada merah Jadi nih di dalam adonannya aku mau masukin minyak goreng Wow Bawangnya tuh berminyak gitu gak usah khawatir Jadi ntar si minyak di dalam adonan bawang tuh bikin bawangnya tuh agak-agak transparan Wow Mantap nih berarti nih ya Cus Atau mau kita bikin buat Sase Lovers yang udah nonton nih ya Jangan lupa untuk tamakan kolom komentar kita Aksen dari Kota Manaca Request apa aja Atau mau tanya-tanya Boleh banget nih ya Sase Lovers Wah nih salah satu penonton setia kita Aksen pertama Bunda Aminah Hussein Malaysia hadir Halo Apa kabar Semoga ya Bunda Aminah selalu diberikan kesehatan Amin Terus biar bisa nonton Amin Amin Bunda Galuh juga gak mau kalah nih Assalamualaikum ke Bumen hadir lagi Bunda Waalaikumsalam Gauh Sarambiyu Wah dari Bunda Ana hadir dari Makassar Halo Dari Bunda Nur Tobing Ambon hadir Bunda Halo Ambon Manis sih Terima kasih Manis Iya Dari Bunda Purwati Nes Assalamualaikum Mimikorin Wow mantap ini kesukaanku banget Iya banget Jadi kaya ini untuk tepungnya 2 banding 1 Oke Jadi itu tepung teribunya 200 gram Satunya itu campuran antara tepung beras sama tepung salju Jadi itu 200 gram tepung tepung beras sama tepung salju Banyaknya itu tergaring renyah maksimal Jadi ini buat sasero Kalau sebaikin bodoh itu wajib ada di dapur Karena multi-fungsi Bisa untuk gorengan Ayam crispy juga Ayam kremes Pisang kremes juga pakai ini Buat kering buat cake Segala macam bisa dipakai-pakai Dipakai nih ya Ini pihaknya Satu sendok Satu sendok teh nih ya Dari Bunda Dewi Zia Medan hadir nih Bunda Halo Apa kabar Iya Dari Bunda Lidia Tanah Abang Jakarta hadir Halo Lekat nih ya Dari Bunda Kaila Pekanbaru hadir Bunda Halo Bunda Titik dari Lubang Buaya hadir Halo Dari Bunda Ika Tangerang Wah sama kaya Bunda Ovi juga dari Tangerang hadir Halo Bunda Dari Kak Mustafa Dari Kak Mustafa Kak Katim hadir Bunda Halo Dari Bunda Sylvia Halo Bun Hadir dari Gorontalo Halo Bunda Wah ini tinggal dicampur-campur aja nih Mimika Orin ya Kalo bikin bawang tuh Gampang banget sih ya Nih sambil mermin aja bisa diapain Aja Iya sih Tapi jangan pergi ya Kemarin tiba-tiba kandidat pergi Tuh mantap nih ya Bun Jadi kalo saya selalu masuk ke anak ketumbar boleh tambahin ketumbar sebanyak 1 sendok teh 1 sendok teh Biar aku mantep ngaduknya aku mau pake tangan Oke Mbak Orin hari ini ada acara apa nih emang? Oh patuh Itu bikin bawahnya semangok gede Padahal aku cuman kolnya 2, togenya 100, wortel 2 Tapi dicampur jadinya banyak Ya di banyak banget nih ya Ini murah meriah Ini resep buat keluarga yang banyak gitu ya Mbak Orin ya Eh sebenernya aku kalo tukang sayur nih ya Beli sop-sopan gitu Atau sayur buat Mbak Wan 5.000 itu udah Iya bener Satu kantong ya? Wuuu mantep nih ya Jadi itu Mbak Wan tuh murah meriah banget sih Iya murahnya tuh 5.000 aja Nah itu tepung-tepungan juga murah ya kan Iya aku juga suka gitu tuh Mbak Orin Misalkan pas weekend ya belanja kan ya Beli sop-sopan Eh ternyata Masa bikin sop dibikin bakwan Waduh melenceng dikit tapi gak apa-apa ya Iya kan bahannya mirip ya Betul Beli itu juga dilayanin Beli sayuran buat bakwan Goceng aja nih Bang Waduh murah ya Juga dilayanin ya Wah ini dari Bunda Julmai Medan Labuhan Hadir nih Bunda Halo Minyak Medan Kita masukkan minyak goreng Ini Kenasaran nih aku sebagai pencinta bakwan ya Betul Wah kata Bunda Renita Enak nih bakwan sayurnya Enak banget nih ya Dari Bunda Heni Sidoarjo hadir kakak Halo Sidoarjo Dari Kak Arya Palembang Dari Bunda Yusnani Batam hadir Halo Halo Dari Bunda Endang Sungai Lilin Palembang Dan Bunda Nur Suwela Dari Gorontalo hadir Halo Bunda Ini rame yang absen absen aku jadi seneng bacanya nih Karena ikut meramaikan ya Mikorin Jadi beneran rame gitu ya kakak ya Dari Bunda Septia Padang Bunda Rohayani Cinangka Bunda Dina dari Kudus hadir kakak Halo Jadi ini kak konsistensi adonannya tuh seperti ini Dia gak encer juga gak kentol Ini full sayur ya Bund Full sayur Jadi ini bakwan tuh kalo adonannya ke enceran Dia pas digoreng langsung turun ke bawah semua Jadinya lembek Nah kalo adonannya terlalu padat Nanti pas bagian tengahnya digoreng Dia mati mentah jadi keras Jadi konsistensinya tuh dia gak encer juga gak kentol Seperti ini Ini pake telur gak nih Mbak Korin? Enggak Karena bawaannya tuh gak pake telur Itu tuh telur tuh bikin renyah Tapi pas baru diangkat aja Setelah beberapa Kemudian waktu gitu ya Setelah digunin dia jadi lembek Jadi gak usah pake telur Kalo aku mau bikin tempura sayur ala Jepang Pake adonan ini bisa gak Mbak Korin? Bisa banget Wah mantap ya Tinggal irisannya aja digede-gedein ya Mbak Korin Betul Wah Ini ada dari Kak Boy Gaul Assalamualaikum Korea hadir Wow bakwan gorengan sepanjang zaman ku suka itu Benar Cuacanya lagi gimana nih Kak Boy Iya di Korea Kalo di Korea ada Pajon ya Pajon Tojo Una Una Ini lucu banget namanya tuh Dari KAI ke Tojo Una Una Sulawesi Tengah Hadir juga Halo Wow Jadi adonan bakwannya udah jadi Yuk kita sekarang panaskan minyaknya Oke cepet banget nih ya Cepet banget nih ya Bikin bakwan rokat Wow Cepet gitu ya Cepet nih ya bun Jadi tuh untuk menurutin bakwan Minyaknya tuh harus Dalam keadaan panas pasti bakwannya dimasukin Jadi nanti bakwannya tuh membang gak bantet Terus gak berminyak Oke Wah kata bunda winda dikasih minyak goreng biar apa nih bun Dikasih minyak goreng di adonannya itu supaya Teh Jadi keliatan penampakannya tuh kayak agak-agak transparan gitu Terus bikin renyah lagi Kak Nambah renyah nih ya Nambah garingan tuh jadi tahan lama Ini minyak gorengnya sedikit aja Cuman 1 sendok makan sampai 2 sendok makan cukup Cukup nih ya Jadi gak usah banyak-banyak Oke Jika tidak Makan bakwan yang dilebarin Apa yang bulat-bulat gitu Kalau aku semuanya suka nih Miko Rin Yang jelas garing gitu ya Betul banget yang jelas Yang penting garing ya Jadi itu nanti ini tuh bakwannya tuh hasilnya tuh kulitnya garing Terus di dalamnya lembut solnya tadi pakai tepung sagu Jadi tepung beras disini fungsinya untuk merenyakan Sedangkan tepung salunya fungsinya untuk memberikan tekstur yang lembut di bagian dalamnya Oke Jadi emang udah perpaduan yang Hmm perfect combo Betul Ini minyaknya udah karakter Oke Ini kita bikin apa melebar nih Miko Rin Betul Dari Bunda Acil Makassar hadir lagi Halo Makassar Ini pas muangnya agak digeser gitu ya Agak dilebarin Tapi dia gak yang tipis banget Soalnya ini karena donanya gak engcer gitu ya kak Jadi tetep tebel Wah ini asepnya menggoda nih Karena menghantarkan wangi si bakwan nih Miko Rin Jadi aroma sayuran yang kena panas tuh emang enak banget ya kak Enak banget pastinya Jangan masukin adonan terlalu banyak Soalnya nih ya Kita minyaknya udah dipanasin ya kak Ini kan dimasukin adonan Nah kalau adonannya kebanyakan masukinnya Jadi si suhu minyaknya nanti akan turun Oke Makin lama di jorengnya Itu yang bikin Bawannya tuh jadi lebih berminyak Terus jadi alok Wah ini kata Bunda Dias Assalamualaikum Mimit Tangerang hadir Resep yang ditunggu-tunggu nih Hmm Langsung cus rikuk abis ini nih ya burun Cus rikuk ini bahannya gampang banget Hilang aja ketepang sayur Beli sayuran buat bakwan gitu ya Kayak buat nanti udah diracikin Cus tinggal tambahin deh Bumbu yang lain kayak sepuluh terigu Bumbu halus tepung-beras tepung Sargu Airnya pakai air dingin ya kak ya Hmm Betul Bagi boder jangan lupa Jangan lupa Adonannya sedikit aja Wah katanya supaya bakwanya renyah pakai apa bun Baru gabung nih Ini yang buat baru gabung videonya tuh bisa ditonton ulang ya Karena ini yang bakalan disep gitu Live nya Tepu itu berapa kali kita bagiin Nah ini Boleh nih Resetnya dikasih tau nih Oke nih aku Biar gak tau di rumah screen Tapi nanti mau juga akan dikulsi caption Betul nih ya Nih tadaaa Bakwan sayur crispy nih Salsa lovers Nih aku hitung sampai tiga nih ya Satu Oke udah ya Kita balik lagi masak ke Mimikori Nah tadi yang nanya Bunda Biar bakwanya crispy Itu dari bahan-bahannya ya kak ya Jadi untuk pertepungannya Kita pakai Metode 2 x 1 Jadi 2 nya itu untuk tepung serigu 200 gram Satunya itu campuran dari tepung sagu sama tepung beras masing-masing 50 gram Jadi kalau di total 100 gram Jadi 200 sama 100 ya Oke Terus pakai air es pakai baking powder Tambahin minyak ke adonannya Oke Pas gorengnya jangan terlalu banyak masukin adonan Karena bisa menurunkan suhu minyaknya Jadi nanti gorengnya akan lebih lama lagi Jadi secukupnya aja masukin ke penggorengannya ya kak ya Betul banget Ini pada komen katanya suaranya kurang gede nih ada micnya nggak nih ya Ntar ya aku tanya dulu kali ini Padahal ini aku ngomongnya udah super kenceng ya Masih kurang kedengeran Dari Manokwari Papua Barat hadir Halo Oke Waduh belum tempat SS bun Oke nih ya bun Boleh tuh SS-nya Hmm Nih ya bun bunda tadi yang belum SS Bunda Erni ya bun nih untuk resepnya ini cukup banyak Tapi nih semuanya sayuran semua nih bun Jadi gampang banget ditemuin ya bun Nih yang misalnya mau ditambahin udang sosis Tambah enak lagi sih pastinya Oke Gimana nih suaranya udah jelas bun Nih ya nih kita udah pakai mic ya Boleh di komen nih apakah suaranya udah jelas Oke kita lanjut goreng Lanjut goreng Nih kalau misalkan dirumah sasa lovers Abang-abang jualan gorengan bakwan tuh harganya berapa nih Perfisis nih boleh di komen-komen ya Betul kalau di tukang gorengan kayak depan alfa gitu tuh seribuan sih masih Tapi dia kecil mini-mini banget betul Kalau kayak di tukang nasi uduh dia 2000an emang agak lebar Ini bisa berapa bakwan nih bakwan ini bisa jadi 10 bakwan gak Tapi dengan ukuran yang besar ya Iya Betul Ini temen pecel Ini enak banget nih Makan pecel ya Iya makan pecel Eh iya bikin makan bakwan tuh paling enak dicocol Harus pakai sambal kacang ya Oh iya tuh tuh Hmm Juara banget dah Bisa menolak Wah ini banyak yang aksen lagi dari Bunda Holifah ke Bumen Bunda Herma Bandung dan Bunda Leni Jayapura hadir Halo Wah ada lagi dari Bunda Zumroh baru gabung nih bun Halo Selamat bergabung salam kenal Bunda Bunda Arjen Sorong hadir Halo Halo Oh katanya ada yang komen 1500 harganya nih Ini di daerah sosial lovers Aku penasaran sih di Jayapura bakwan harganya berapa ya Iya ya Perpisahnya ya Kalo aku aja tuh katanya sliter Kalau gini Rp50.000 karirnya Eh Rp50.000 apa yang sliter Yang sliter Oh sliter wow Rp50.000 mahal banget ya Jualan ke sana yukah Boleh ya Tapi kita buat tangkotnya mahal kan Oh iya bener ya Aku penasaran banget sih sama Papua itu kayak gimana Karena kayaknya tuh alamnya bagus banget sih ya Kak ya Sekarang udah bagus Ini gorengnya pakenya mie apinya besar ya Kak ya Oh api besar nih ya tuh bisa di intip nih ya Bisa di intip Katanya mbak tepung sagu sama tepung sm apa nih tapioca kali ya sama nggak ya Sama Kak sagu tapioca kanji Kalau orang Jawa bilangnya aci Aci Sama ya Fungsinya sama tapi eh kalau benerannya tuh dari bahan pembuatannya tuh beda-beda Kak Kalau tepung tapioca itu dari sari patinya singkong Tepung sagu itu dari sari patinya pohon sagu gitu Kak Kalau misalkan mau dipakein tepung mezena sekiranya bisa nggak Oh mau diganti nih tepung sagunya pake mezena bisa banget boleh Karena itu karakteristiknya tuh hampir-hampir sama Hampir sama ya Wah kata Bunda Galuh di tempatku yang ukurannya Mbak Torin bikin seriguan harganya Murah ya Murah banget ya Bun ya Kalau disini udah 5.000 gak ya Iya mending bikin ya karena beli sayurnya aja udah 5.000 dibikin jadi 10 ya Betul banyak nih jadinya nih ya Wah katanya dibuat makan sama lontong sayur enak Enak banget pake lontong sayur pake bakwan gitu ya Atau dimakan dicontol pake sambal kacang Wah mantap Mantul banget Wah katanya kakak request bikin kue ketawa yang renyah nih Wah oke Ini ahlinya Mbak Torin nih Aku udah 2-3 kali sih ya bikinin live onde-onde ketawa nanti aku kasih linknya kalo nggak Boleh ya Katanya ini adonannya pake telur nggak nih ya Mbak Adonannya kita nggak pake telur Karena telur itu emang bikin crispy tapi pas baru mateng aja Tapi setelah dingin dia bikin si bawahnya tuh jadi lembek Jadi nggak tahan lama darinya Wah ini kata Bunda Ashadu Katanya kalo di Jayapura bakwan enak Ini harga Rp4.000 atau Rp5.000an Hmm lumayan ya Dinunukan Rp5.000 4 biji Bener Mantap Murah meriah nih Murah meriah Mantep nih Baru tau kalo bakwan pake minyak ya biar apa Ini tadi ini ya Bu Boleh jawab lagi ya Mbak Torin kali ini ya Oke jadi buat yang ketinggalan nonton Ini tuh di adonannya tadi aku tambahin sedikit minyak Sekitar 1-2 sendok makan aja Itu tujuannya tuh bikin bakwanya tuh jadi transparan Penampakannya terus jadi bikin lebih garing lagi Jadi pol garingnya ya Kak ya Betul Jadi garingnya pol terus jadi bikin adonannya lebih transparan Kelihatan transparan nih ya Betul Wah kata Bunda Ria Aif Ria Aif Mana ya Malaysia hadir Macam sedap juga bakwannya Kawan-kawan Malaysia juga suka bakwan Betul jadi nih lihat Kak Nida penampakan bakwannya tuh ya Super garing Mantap Lihat ya Kak ya Ini udah garing Ini ngoreng bakwan tuh emang agak lama ya Kak ya Karena kan ini sayuran isinya Terus sayuran tuh banyak mengandung air Jadi emang memerlukan waktu yang sedikit lama Tapi ini udah garing Katanya gimana caranya biar nggak bakwannya tuh nggak menyerap banyak minyak nih Sorry Biar bawahnya nggak nyerep banyak minyak Pas dituang minyaknya tuh udah dalam keadaan tanas Pakainya apinya besar Terus pas diangkat Kan ini ditirisin ya Kak ya Sampai bener-bener tiris Terus ditaruh di atas kertas gorengan Kayak gini nih Atau kertas merang Nah ini banyak dijual di Kalau di Jakarta tuh ada ya Satu bulungnya tuh 5.000 tapi isinya berlembar-lembar Aduh murah nih ya Mimiko Betul Tuh mantap nih ya Yuk Cus langsung dibikin Karena gorengan tuh Mau dimakan di segala macam kuaca tuh cocok banget Iya dimakan tiap hari juga nggak bakalan bosen sih ya Ini kalau kayak di Jepang gitu tuh kayak tempura gitu ya Kak ya Betul Apalagi yang setiap hari tuh sukanya makan yang crispy crispy nih Miko Rini Ini beneran Kayak Mbak Andre nih yang di belakang ya Bun ya Wah dari Bunda Me Depok hadir Mbak Rini Halo Depok Wah mantap waduh ini cantik banget warnanya Miko Rini Cantik banget ya Mbak Wannya Wow dari Bunda Reni Binjai hadir Halo Binjai Tadi kita pakai tepung apa aja Tadi kita pakai tepung terigu protein sedang tepung sagu sama tepung beras bisa selapas Ini kita sesi kedua nggak nih Miko Rini Iya sesi kedua yuk Tunggu panas lagi ya Kak ya Oke Jadi aku ini karena sendok sayurnya gede aku ambil setengah sendok sayur aja Oke Ini kita tuang Ini kalau misalkan nanti bulan kuasa sekiranya ada yang mau jualan gorengan bisa di list nih ya Bener Ini adonan tepungnya sih ya juara banget ya Juara banget Wah mantap ya Dari Bunda Puzi Ngabang hadir Halo Ngabang Kata Bunda Zumro jadi pingin bikin bun Yuk bikin yuk Ini bener jadi sepuluh ya Kak ya Wah banyak Ini udah gede banget nih Mbak Korin Bener ini gede-gede banget kalau dibikin kecil-kecil bisa jadi 20 kali ya Mantap Wah tadi katanya kita pakai telur nggak nih Miko Rini resepnya Enggak pakai ya Kak ya Enggak pakai telur Saseloven Nih pada minta still resep lagi nih ya Yang ketinggalan mungkin Tapi tenang aja nanti tuh resep lengkapnya bakal ditulis lagi di caption sama Miko Rini setelah lainnya berakhir nih Saseloven Ini mungkin yang udah penasaran banget boleh aku hitung sampai berapa nih Karensi Tidak kan tidak Oke Satu dua tiga Oke Kita bisa gitu wajannya Betul Ini udah mantap nih bun katanya Wah ini pendamping paling perfect nih Kak Cabe-cabean Cabe-cabean ya Jadi sebelah kanan bakuan sebelah kiri cabe gitu ya Mantap Tapi Kak Kalau makan tuh katanya nggak boleh Tangan dua Tangan kiri buat makan ya Jadi tuh kalau mau makan nih dibegang Cabainya disininya nih Kak Oh my God Gitu Jadi Langsung dalam satu gigitan cabainya dapat bawahnya dapat terus Tangan kanan Oh iya Tangan bagus nih Tangan manis ya Betul Kaya mitos nih Mbak Kori Gak mitos Kak Ini Bener ya Iya Amat pakai tangan kanan Emang kadang kita tuh sukanya kebiasaan bun Katanya tuh ya Kalau Makanya tangan kiri ada Bakteri Enggak bukan bakteri Setan bisa masuk gitu Gak mau ya Mana bun Makan gorengan habis kita Aku makan remahannya ya Eh Kriuk banget Kanida boleh Kanida boleh Kanida boleh Nanti ya Kanida remahannya dulu coba Boleh Oke nih ya Oh iya Coba ini Kriuk abis Kriuk abis Enak banget nih Mbak Colleen Remahannya aja enak nih ya Wah nih seperti biasa Kriuk rupuk bawang manis buri bun Tapi bikinnya yang simpel Tanpa pakai alat gulung-gulung Oke Ditunggu nih Besok akan segera kita eksekusi Sama ini langsung eksekusi ya Bawang Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Terus ya kak ya Biar makin mantap Hmm Ini cabai hija nya Dumbo jumbo banget sih ya Ini keliatan pedesnya nih ya Jadi Oke nih Ada yang absen lagi gak kak Wah katanya Makasih resepnya Moga berkah Dan belajakin bambanya Semua lancar Amin 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 Oh iya Buat Kanida Masih jombok doain Biar dapet jodoh Amin Amin Oh my god Mungkin nih ibu Ibu ada punya anak cowok gak ya Boleh ya bu Ini Harus yang baik hati Betul Soalnya kak Bawanya Oh iya kanida ini lagi puasa ya tadi ya ini Ini ibu udah cantik soleha lagi ya Masya Allah Masya Allah Ini nanti bisa disimpan buat maghrib Nanti Dites ya Maghrib Apakah masih rinyah Apa belum Oke Aku juga Boleh nih Kalau lagi live Bunda-bunda di rumah Kalau udah ngerikok Ngerikok nih Boleh nih laporan ke kita Resetnya jadi loh gitu ya Kita butuh Bukti nyata Testimoni Testimoni Dari saseh lomor semua Kalau gitu Aku Akhiri dulu Bikin bakwan krispinya Ini hasilnya juara banget sih Ringan maksimal Dengan tidak ketahuan Kenapa ada bayar Kata bunda galok Aku ada anak cowok Tapi masih 10 tahun Aduh Kanida Boleh ya Boleh ya Aku nggak bisa komen apa-apa nih ya Ini semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa dipraktekan di rumah Sampai ketemu di live berikutnya Bye bye Assalamualaikum Terima kasih nih Karin Wah terima kasih Jangan lupa dicoba Bye bye